Welcome back, gue Afriel, dan nama gue, ya nama gue gak ada sih, nama gue gak asli Afriel, cuman daripada dipanggil CRY kan susah gitu, gue mending pake nick gue yang lama aja, soalnya CRY itu nama branding gue soalnya, oke oke oke, soalnya gue kekecilan ya sama kayak titik lo, jadi disini gue ingin ngebahas salah satu movie anime yang bener-bener gue tunggu selama 3 tahun ya, 3 tahun gue nungguin kan, ya mungkin semua udah tau ya, yaitu adalah gue nungguin banget itu movie The Evangelion 3.0 plus 1.0 atau 3 Spawn Your Time, atau 4.0 gitu ya, Evangelion 4.0, gue adalah salah satu orang yang sangat menyukai cerita dari Evangelion gitu kan, dan gue sangat nunggu banget gitu, agar film itu tayang juga resmi di Indonesia, di bioskop-bioskop Indonesia gitu kan, tapi sekarang lagi pandemi ya, gue agak susah juga gitu kan, agak susah juga untuk film-film luar masuk, tapi untuk Evangelion gue berharap aja sih, soalnya akhir-akhir ini gue sering banget keluar atau ke bioskop ya, gara-gara selain karena banyak film bagus, juga gara-gara banyak banget anime yang ditayangkan di Indonesia juga, ratingnya 7,54, pasti gara-gara Shinji daplek gitu ya, sebenarnya kalau misalnya temen-temen yang nonton Evangelion, mungkin gak tau ya bagaimana ceritanya, apalagi sudah nonton 3 movie dan juga versi TV series-nya yang rilis tahun 90-an yang dinyanyikan oleh Yoko Takanashi, yang mungkin tergiang-giang juga openingnya oleh temen-temen, yang itu, yang itu, ya ya, gue tau, lo tau pasti. Cuma sebagai soal satu anime yang tokoh utama yang gak gue suka, Cem Subaru di Gorosuba gitu kan, gue pun menyadari sebenarnya, gue menikmati ceritanya gitu, gue menikmati ceritanya, gue menikmati semua dari karya Neon Genesis Evangelion, apalagi seingat gue Neon Genesis Evangelion, dan Evangelion itu sebenarnya itu di handle oleh studio Gainak ya, tapi sekarang kayaknya pindah studio ke siapa ini, Kara, Kara ini bikin apa aja ya? Darling in the Frank, wait, 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 berarti Kara ini anak studio juga? Anak studio Gainak atau anak studionya Triger? Loh yang lain, gue cek yang lain dulu. Evangelion, sebenarnya anak studio Gainak ya, karena setau gue, Evangelion itu di handle oleh Gainak gitu kan, memang kalau gue ngebahas tentang studio Gainak itu, studionya itu bener-bener sukses banget dengan anime Nekanya, khususnya Tenjun Topa Juren Lagan, yang gue tuh cinta banget sama tuh anime gitu, dan gue yang sebagai orang yang belum nonton, yang 4.0, ah susah kali ya, kalau kita sebutnya Trice Upon a Time, gue pun lagi menunggu-menunggu gitu ya, menunggu apa bang? Menunggu rilis di Teko? Enggak lah, menunggu tayang di bioskop, karena gue feeling-filling sih, bakal tayang di bioskop juga gitu kan, dan itu menjadi titik yang sangat menarik, melihat banyak banget anime-anime movie, yang tayang di bioskop ya, kemarin gue tadi juga lihat kasus ya, Violet yang katanya sepi penonton, tapi yang biarpun katanya sepi penonton, kenapa timeline gue tuh ramai sama orang-orang yang nonton gitu ya, apa marketing ya, ah gak tau juga gue, cuma gue gak bohong, gue lihat banget ya, temen-temen gue banyak tuh yang pamer, nonton-nonton dulu, Violet, nonton dulu, lalu ngasih review Violet, dan lain-lain gitu kan, nah gue juga berharap juga di Evangelion ya, karena menurut gue pribadi, penonton Evangelion ini, pasti lebih banyak daripada yang lain-lain, ya masalahnya adalah, penontonnya pasti pada tua gitu kan, karena menurut gue ya, penikmat Evangelion sekarang tuh sudah pada tua-tua, yang bocil-bocilnya, ah mana ngerti Evangelion, apa itu Bang Evangelion Bang, ah siapa pula itu Shinji Bang, ah siapa itu Shinji, siapa pula Asuka Bang, ah gak kenal, gak kenal Bang, gak kenal Bang, kalau Darling in the Frank, aku tau Bang, Zero itu waifu aku, ah pasti mereka gak tau, ya itu aja sih, gue cuma menunggu aja, ini anime movie rilis di Indonesia, khususnya di bioskop, dalam waktu cepat ya, karena, gue takutnya tiba-tiba sibuk aja gitu, lalu gak bisa menikmati, anime yang bener-bener gue tunggu selama 3 tahun ini ya, dan gue juga pengen juga nobar, sama temen-temen juga disini kan, kita seru-seruan bareng gitu, buat nonton Evangelion 3.0, plus 1.0, ah, rise upon attack, judulnya musahin sebenernya, oke, jadi thanks for watching, gue Avriel, and we'll see you next time, suara orang yang batuk-batuk kayak gini ya, hehehe, hehehe, eh, kau desa, setel. 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 Terima kasih.